Bapak Ketua Komisi 2, Pak Agus Rianto Pak Agus Rianto, sehari pun Kadang Selatan ya Pak Kadang Selatan, beliau adalah Komisi 2 yang membidangi masalah pertanian monggo mengke, bapak-bapak semuanya yang ada keluhan, syarat masukan, yang bisa disampaikan yang langsung pada beliau, beliau adalah wakil kita wakil dari kita yang ada di BPNI selanjutnya selaku komisi 2 selanjutnya yang saya remati, ibu dari Binas Ketanganan Pangan dan Pertanian dan juga Ibu Yunita, selanjutnya saya remati tempat penyuluh pertanian bayan, Pak Selatan Mulyono, cara jajaran dari BPN yang saya banggarkan, saya sesuatu kami, Bapak-Bapak Ketua Kelompok Tani yang selalu bersemangat, sehat, Alhamdulillah sebagai pahlawan-pahlawan pangan Indonesia tepuk tangan kepada Bapak Semuanya betulnya tanpa bahwa semuanya kita tidak bisa makan dari biasa estu, karena minyak saya menyecekan kita, apa, padi maupun beras tentunya yang saya hormati, adik-adik dari petani muda adik-adik yang sebagai narasumber terkait dengan pengolahan atau pembuatan tuku organik tentunya pepiasa mati Assalamualaikum ini petani muda kita ya di Beladen, miliknya untuk berat Mas Cahyono, apa nanti untuk materi? untuk organik organik ya mengerucut ke apa? mas, siapa nama mas? maulid maulid, dari mana mas? dari Universitas Selamat Riyadi Surakarta Kemelan, Universitas? Selamat Riyadi Surakarta oh ya ini panggil dari DKPP ya? ya, kemudian saya ini sedang menjalankan program magang di DKPP teman-teman kabupaten kelas ya, makasih ya tentunya, Pak Tia Surakarta saya juga sangat apresiasi kegiatan pada siang hari ini memang sampai Pak Tia Surakarta tadi bahwa terkait dengan penggantungan pupuk organik yang harus kita mulai sedikit demi sedikit kita kurangi kita akan berlari ke pupuk organik tentunya pupuk organik itu juga nanti berpengaruh disampai juga ada pengolahan tanah dan itu juga ada pernah bekan yang santi makasih ya, Bu ya jadi, Bapak Ibu yang saya hormati duduk semuanya saya juga seorang petani, Pak Tia Surakarta dan saya itu seorang petani saya petani kumeng di rumah saya masih punya kerdu saya juga di rumah saya ada kebun jumlah sinapak, Pak ketahani semuanya jangan ada di nah, saya panggir belum cuma sekarang kebun-kebun saya itu kebun bukti, Pak dan itu merancang merancang berdua ya, soalnya bagus kalau dulu itu sudah saya bahas saya itu masih suger itu saya juga pakai apa dan pakai biasaan manual itu setiap pagi saya yang lukum ternyata ini juga ada keunggulan semuanya kalau kita pakai tenaga hormat hewan itu lebih kalau sekarang saya kalau kalau saya cuma saya beset cepat jangan saja bagus tapi saat digaruh itu biasa lebih asfau atau ре di hati yang manjaku kalau yang manjaku 2 w 3 waktu 5 mak 1 Terima kasih.